Intro Selamat pagi anak-anak Temu lagi dengan Miss Alin dalam Live Bro Day Time Hari ini Miss Alin akan membacakan satu buah buku cerita lagi Buku cerita ini bagus loh karena lewat buku cerita kita akan mendapatkan banyak pengetahuan Tapi untuk anak-anak yang sudah bisa membaca lebih banyak, membaca lebih baik Anak-anak juga boleh mulai membaca buku-buku pengetahuan Supaya pengetahuan anak-anak semakin bertambah lagi Nah hari ini Miss Alin akan bercerita tentang satu ekor binatang Binatang ini mempunyai empat kaki Binatang ini bersuara seperti ini Guk-guk, guk-guk Binatang apakah itu? Betul, binatang anjing Nah hari ini buku ceritanya berjudul Dogi Ceria Lagi Apa ya yang terjadi dengan Dogi? Hmm kita baca sama-sama yuk buku ceritanya Judul buku ini Dogi Ceria Lagi Ceritanya dibuat oleh Wulan Mulya Pratiwi Ilustrasinya dibuat oleh Inner Child Studio Dogi anak anjing yang ceria Dia senang bermain dan bercanda Setiap hari Dogi senang bermain bola Atau bermain dengan binatang lain yang melintas di depan rumahnya Wah ada kupu-kupu Ayo main denganku Kalau begitu coba kejar aku Oke aku akan mengejarmu Dogi terus berlari mengejar kupu-kupu Sampai ia lupa waktu Ah dimana aku Ketika tersadar Dogi sudah berada di tempat yang tidak dia kenal Gawat aku tersesat dan tidak tahu jalan pulang Oh Dogi yang malang Aku lapar Boleh minta makan Namun sayang orang-orang tidak ada yang memedulikan Dogi Lihat ada anjing liar Ayo kita kejar Dogi takut sekali Ia tidak mau disakiti Malam ini aku menumpang tidur disini Semoga besok aku bisa pulang kembali Siang harinya Dogi yang malang dan kelaparan Berteduh di bawah pohon beringin besar Halo Siapa namamu Kemari Aku punya sisa makanan Sapa Hasan Dogi senang sekali Ia makan dengan lahap Kamu tidak punya rumah Apa kamu tersesat dan sendirian Kalau begitu Ayo pulang denganku Anjing siapa itu Bapak penjaga merasa heran Ia anjing liar yang tersesat di jalan Mulai sekarang Ia akan tinggal bersamaku di apartemen Jawab Hasan Dilarang memelihara hewan di apartemen ini Anjing ini sendirian Apakah Bapak tidak kasihan Boleh ya Aku tinggal disini Kamu lucu sekali Bagaimana kalau kamu membantuku berjaga disini Aku akan menjadi anjing penjaga Aku akan bekerja dengan siaga Nah Dogi Mulai sekarang Aku akan sering bermain bersamamu Penjaga apartemen Dan Hasan Merawat dan melatih Dogi dengan baik Dogi pun ceria lagi Kini Dogi telah punya rumah Dan teman-teman baru Ia sangat bahagia Terima kasih sahabat Karena telah menyayangiku Tips Merawat anjing Senangnya memelihara anjing Ia bisa menjadi teman kecilmu Kamu pun bisa bermain dengannya Tapi Taukah kamu Agar anjingmu sehat dan lincah Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan Satu Beri makanan bergisi khusus anjing dua kali sehari Dua Jangan lupa beri cemilan Sekitar pukul 9 sampai 10 pagi Dan pukul 3 sampai 4 sore Misalnya biskuit anjing Tiga Anak anjing harus divaksin Jangan lupa untuk memberinya obat cacing Empat Mandikan anjingmu dengan sampo khusus anjing Minimal dua sampai tiga bulan sekali Lima Anjing suka bermain dan berolahraga Jangan lupa untuk mengajaknya berjalan-jalan dan bermain setiap hari Enam Periksakan kesehatan anjingmu secara berkala ke dokter hewan Apa saja yang kamu butuhkan saat memelihara anjing Tempat makan dan minum Tempat tidur Kandang jinjing Mainan Kalung leher dan tali kekang Sisir anjing Sekop untuk mengangkat kotoran Pesan untuk sahabat Hai sahabat Anjing dan hewan lainnya tidaklah jahat Jangan sakiti dan lukai mereka Kalau kamu melihat ada hewan yang teraniaya Segeralah memberitahu orang dewasa Karena hewan malang itu membutuhkan pertolongan kita Selesai Nah anak-anak sudah membaca kan buku ceritanya Dogi itu adalah seekor anjing Dogi ini ciptaannya Tuhan Allah menciptakan binatang-binatang darat Pada waktu hari ke enam Allah menciptakan dunia ini Oleh karena itu Kita harus memelihara dan menjaga ciptaannya Tuhan Dogi pada waktu itu sedang asik bermain Karena asik bermain bola Dia lupa Dia tersesat Bagaimana cara dia kembali ke rumah Untung saja Dogi bertemu dengan Hasan Dan akhirnya Hasan membawa Dogi pulang ke apartemennya Di sana Dogi dipelihara oleh penjaga apartemen Waktu Dogi tersesat Tidak ada yang memperhatikan Dogi Tidak ada yang memberi makan Dogi Tetapi Waktu Dogi dipelihara oleh penjaga apartemen Dogi menjadi senang Karena ada yang sayang pada Dogi Ada yang memberinya makan Ada yang mengajaknya bermain Dan pada akhirnya Dogi semakin senang lagi Karena dia bisa bertemu dengan Anjing-anjing yang lain Yang akhirnya menjadi sahabat-sahabatnya Nah anak-anak Kalau kita punya peliharaan di rumah Seperti anjing Atau ikan Atau kucing Atau juga kura-kura Kita punya tanggung jawab sendiri Untuk memelihara mereka Karena mereka adalah ciptaan Tuhan Jangan lupa Beri mereka makan Beri mereka minum Lalu sering diajak mandi Supaya badan mereka juga bersih Dan yang pastinya Pelihara lah mereka dengan penuh sukacita Supaya binatang-binatang peliharaan Itu pun senang berada dengan kita Nah hari ini buku ceritanya sampai disini Kita ketemu lagi lain kali ya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax